11 artis yang selalu kebagian peran antagonis, siapa paling jahat? Debbie Cynthia Dewi benar-benar bikin penonton kesal dengan aktinya yang selalu jahat dengan cinta di sinetron Samudera Cinta. Mama Cerewet Nunu Datau yang berperan sebagai mamanya Mirza di sinetron Cinta Karena Cinta. Ia selalu ingin memisahkan Mirza dan Sisi. Ria Probo, tengah, juga selalu jadi langganan peran antagonis di beberapa sinetron, termasuk sinetron Cinta Karena Cinta. Siapa yang gak gemas dengan Laili Sagita, ia selalu sukses berperan antagonis di beberapa sinetron. Sejak sinetron Cinta Fitri hingga sekarang, dindakannya Dewi selalu kebagian peran yang menghalangi kebahagiaan tokoh utama. Masih ingat dengan mamanya Ferel di sinetron Cinta Fitri? Ya, akting jahat Irene Librawati tentu masih banyak membekas bagi penonton hingga saat ini. Punya wajah yang judes, pantas saja jika Cuth Sarah selalu kebagian peran jahat di setiap sinetron. Termasuk di sinetron Berkah Cinta, Anugerah Cinta, dan Cinta Karena Cinta. Siapa sih yang meragukan akting Meriam Belina? Ia sangat jago jika diminta untuk berakting teriak-teriak dan jahat. Tapi belakangan, Meriam Belina malah kerap mendapatkan untuk perankan tokoh yang teraneh-aneh. Wah, serba bisa nih. Windy Wulandari jadi lawan berantem Meriam Belina di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Setelah itu, ia juga kerap mendapatkan peran antagonis nan cerewet. Salah satu aktris antagonis muda yang sangat perlu diperhitungkan aktingnya adalah Angela Glissier. Sukses bikin cinta teraniaya di sinetron Samudera Cinta. Gabrilea Larasati berperan sebagai Raisa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hati Mirja. Salah satu artis antagonis masa depan pesinetronan Indonesia. Itulah beberapa artis yang kerap jadi langganan peran antagonis di berbagai sinetron. Mereka sukses bikin jalan cerita sinetron menjadi semakin hidup dan bikin penonton gemas. Dari beberapa artis di atas, menurutmu siapa yang paling juara bikin kamu kesal saat menonton sinetron? Sampai jumpa di atas, menonton!